Yang pertama yaitu adalah mempertahankan seni yang dimana itu adalah mengutamakan usur kebudayaan Maduranya sendiri. Pertunjukan musik Tongtong menjadi hiburan tersendiri pada malam hari di bulan suci Ramadan 2023. Memainkan musik tradisional, 5 grup secara bergantian dengan durasi 10 hingga 15 menit setiap satu grup yang tampil. Benny, salah satu dari pemain musik Tongtong mengakui adanya kegiatan ini mengalihkan kebiasaan main petasan, hingga balap liar. Pada momentum Ramadan saat ini memang sengaja tidak ke jalan raya dan hanya berkumpul di satu titik hingga malam hari untuk membangunkan sahur, tutur Benny. Jika tidak ada kendala lanjutnya, acara ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya pada bulan suci Ramadan. Biasanya kata Benny, untuk menambah materi musik bisa latihan dan itu pun dimulai dari sebelum Ramadan tiba. Pihaknya mengaku, tetap ingin mempertahankan kesenian tersebut tetap lestari. Untuk alat musik yang dimainkan, diantaranya seperti beduk besar, gamelan, trompet saronin, serta rebana dipadupadankan untuk menghasilkan bunyi yang indah. Satu grup pemain ini ada 20 orang atau lebih dan termasuk tukang dorong gerobatnya, musik tradisional ini sudah legendaris di Sumeneb, Madura, katanya. Ini membangunkan sahurnya itu gimana, Mas? Membangunkan sahurnya, kalau dari dulu, dari dulu kita kan biasanya itu keliling-keliling tiap jalan-tiap jalan. Cuma dengan adanya seperti ini, biar tidak menimbulkan hal-hal yang kurang baik seperti di jalan raya, menimbulkan kemacetan, akhirnya kami koordinir di tempat seperti ini. Kita nabuknya bergiliran, bergiliran dengan jangka waktu kurang lebih, satu tampil itu kurang lebih 15 menit, seperti itu. Ya, Mas, makna dari musik 10 tahun sendiri sehingga masih tetap dipertahankan sampai selara gak apa? Yang pertama, yaitu adalah mempertahankan seni yang dimana itu adalah mengutamakan usur kebudayaan Maduranya sendiri, seperti itu. Banyak kesenian-kesenian yang sudah tercampur, terkontaminasi dari luar. Cuma dengan adanya kesenian seperti ini, kami masih mengutamakan ciri khasnya yaitu Maduranya, seperti itu. Yang pertama, yang kedua, untuk mempererat tali silotu rohmi dan persadaraan sesama pecinta seni, seperti itu. Jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.